Jadi disini udah ada iPad Pro 2018 iPad Pro ini disematkan chipset A12X Bionic Nah, jadi desain iPad Pro ini seperti desain iPhone 4 dan iPhone 5 sampai 5S Yang bezelnya itu masih data dan enak digenggam Nah, iPad Pro ini layarnya itu refresh rate-nya sampai 120 fps Nah, kalau misalkan untuk bermain game atau menonton film Itu sangat memuaskan sekali untuk ketajaman layarnya Nah, teman-teman bisa lihat disini ketajaman layarnya itu memang enak Ya, pokoknya dimanjakan sekali kalau misalkan ini buat nonton game lama-lama Matanya rasanya kayak dimanjakan aja untuk kepadatan cahaya si iPad Pro 2018 ini Nah, jadi desain dari iPad Pro 2018 ini seperti di video teman-teman bisa lihat Bezelnya itu masih datar dan ini iPad Pro yang warna silver cuy Jadi, enak digenggam, tipisnya juga pas dan layarnya itu juga enak cuy Nah, jadi di iPad Pro ini saya udah menggunakan iOS 13.6 Nah, jadi sebenarnya saya membeli iPad Pro ini sebenarnya mau menunjang produktivitas untuk mengedit video Tapi, rubung sekarang belum bisa membeli LumaVision, saya menggunakan bermain game Nah, jadi untuk mengetahui performasi iPad Pro ini Kita mencoba bermain Fortnite Kita setting di fps 120 Kita coba apakah dengan fps 120 apakah iPad Pro ini mampu menjalankannya atau mengalami drop fps yang signifikat Nah, jadi kita tunggu di tes game ini apakah si iPad Pro ini masih powerful atau tidak Nah, jadi ini masih loading di Fortnite Nah, jadi disini sudah di game ya Kita ke setting dulu Kita setting sampai 120 fps Nah, jadi teman-teman disini udah bisa lihat settingannya itu udah sampai 120 fps Nah, langsung saja kita apply Apakah iPad Pro ini kuat atau malah frame drop atau dia ngeframe gitu di in-game Oke, jadi langsung saja kita play Sebenarnya untuk si iPad Pro Dia bedanya sedikit sekali sama si iPad Pro 2020 yang terbaru Cuman beda di kamera mungkin Ya, sedikit-sedikit lebih Ada yang terbaru saja mungkin di sistemnya Cuman kalau misalkan saya lihat di review di Youtube Nggak terlalu banyak juga sih perpendaannya Makanya saya memilih si iPad Pro 2018 ini Ya, sebenarnya ada alasan yang lain juga sih Alasan pertamanya itu ya harganya Nah, jadi disini sudah di in-game-nya Di lobby sih sebenarnya Jadi disini udah di lobby Dan ya, betul Dia mengalami frame drop Cuman nggak terlalu signifikan Ya, mentang-mentangnya sampai 100 fps Ya, normal juga sih Buat sekelas iPad Sekelas iPad Atau device begini Dapat 100 fps itu udah termasuk bagus menurut saya Soalnya Ya, ini lebih powerful ketimbang Komputer yang saya miliki Nah, jadi sebenarnya saya mempunyai komputer yang Ryzen 3 Dengan VGA RX 580 Dia sampai 60 fps itu udah maksain Nah, jadi di iPad Pro ini Di iPad Pro ini teman-teman bisa lihat Rendering grafiknya itu nggak ada delay Biasanya kalau misalkan ada delay Dia pasti Nggak sehalus ini Gambaran-gambaran rumah-rumahnya itu Biasanya Di komputer saya pun ada delay-nya begitu cuy Nah, jadi disini nggak ada delay-nya Untuk grafiknya Ya, memuaskan sekali Si iPad Pro ini Untuk menjalankan game Fortnite di 120 fps Nah, biasanya Saya setting nggak 120 fps untuk bermain game Cuman ini untuk mengetes saja Di 120 fps ini Di game Fortnite Nah, dibalik semua itu Jadi ada isu-isu buat Pengguna mobile Atau pengguna tab seperti saya Nah, jadi isunya adalah Game Fortnite ini akan dihapuskan Di App Store dan Play Store Ya, itu sangat menyedihkan sebenarnya Buat para pemain mobile Ya Jadi saya memutuskan untuk Beralih ke game satunya Nah, jadi Saya memutuskan untuk Bermain game Pre-Pire Ya, Pre-Pire Game yang dibilang 8-bit Game burik Dan game HP kentang Oh Jangan salah Saya menggunakan iPad Pro loh Untuk bermain Game Pre-Pire ini Wow Jadi Ya, buat orang-orang yang ngatain Game burik Game 8-bit Sorry dulu bos Ini iPad Pro untuk Bermain game Pre-Pire Iri bilang bos Padahal Aku cuma mau buat Clickbait aja sih What did you do Ya, sebenarnya Saya juga pernah Bermain game Ini dulu Ya, jadi kita Ke setting dulu Untuk mengetahui Grafik yang Bisa Didak Tepatkan oleh iPad Pro ini Nah, untuk Grafiknya itu Ultra Mentok Rata kanan Dan Ya, bisa juga Dirata kanan Semua Nah, kalau misalkan Ada sampai Ultraman Mungkin Si iPad Pro ini Sanggup sampai Grafiknya ke Ultraman Cuy Nah, untuk Prosesor A12X Bionic Jadi, buat Bermain Free Fire ini Jangan diragukan lagi Cuy Buat Bermain Game 8-bit ini Dilibas Cuy Nah, jadi Untuk Perkembangan Game ini Ternyata Banyak sekali Cuy Dulu Pertama kali Saya bermain Game Free Fire ini Mungkin Ada 2 tahunan Yang lalu Jadi Perkembangan Grafiknya ini Sangat Pesat sekali Cuy Dan disini Juga saya Lihat Grafiknya itu Juga Sekarang Lebih Powerful Dan Power Color Cuy Power Color Power Color Jadi, lebih Berwarna Sedikit Cuy Dibandingin 2 tahun Yang lalu Ya, memang Agak Burik Sedikit Cuman Sekarang Lebih Mendingan Jadi Teman-teman Bisa Lihat Disini Sebenarnya Game Free Fire Itu Nggak Buruk Buruk Amat Kok Kenapa Coba Game Aja Diberantemin Game Itu Buat For Fun Boss Yap Jadi Kita Udah Dikapal Nah Jadi Disini Juga Udah Bisa Dilihat Perbedaan Grafiknya Sama Yang Dulu Dulu Cuy Disini Awan-awannya Udah Bagus Grafiknya Udah Mendingan Yap Mungkin Saya Mau Beralih Gamenya Game Free Fire Aja Cuy Ya Langsung Saja Kita Turun Menuju Pertempuran Nah Ini Saya Sebenarnya Jujur Udah Lupa Sedikit Main Free Fire Cara Turunnya Pun Ini Masih Acak Kader Cuy Yap Lihat Aja Di Ingame Apakah iPad Pro Ini Bisa Lancar Di Ingame Atau Malah Di Game Free Fire Ini Dia Malah Nge-prim Berbeda Dengan Di Game Fortnite Atau Di Game Game Yang Lain Cuy Siapa Tau Gitu Kan Bermain Free Fire Malah Nge-frame Ya Nggak Mungkin Sebenarnya Asik Juga Bermain Free Fire Yap Mana Ini Mana Senjatanya Nggak ada Senjata Cara Load Nya Oke Sebenarnya Saya Sebenarnya Lupa Memain Free Fire Ini Kita Bermain Ulang Lagi Nah Kalau Misalkan Teman-teman Ada Bermain Free Fire Ayo Kita Mabar Kita Mabar Ajarin Aku Bermain Free Fire Supaya Bisa Gegek Kayak Budi Gaming Atau Siapa Itu Yang Bermain Free Fire Ya Oh Ya Obivi Yap Aku Juga Sering Nonton Obivi Yang Sering React Apa Namanya Itu Editor Berkelas Yang Pep 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 Wow Ada musuh Ternyata Kita Bunuh Saja Ini Nampaknya Sodara Sodara Kenapa Tangan Saya Menjadi Kaku function Kot Sodara Sodara Kita Mendapatkan Nyawa Satu Sodara Sodara Dan Masih Ada Banyak Sodara Sodara Musuh Yang Ada Di Kelsey Son Sodara Sodara Wah Ternyata Seru Juga Ya Prem Kriter sebenarnya bermain game itu nikmatin aja cuy jangan nggak usah ngahinangin game 8bit game burik game apalah ya sebenarnya tergantung orangnya juga sih kalau aku bermain game ya nikmatin aja ada orang ini ada orang Ayo kita ambil nyawanya cuy yep Wah kenapa dia nggak meninggal ya tadi di sebelah juga ada orang anjir tak meninggalkan ini saja tapi dia malah ngumpet ternyata aimku busuk sekali saudara-saudara kita kejar ini orangnya ternyata di sini auto aim ya senjatanya nggak goyang sama sekali cuy nah kita dapat lagi satu nyawa cuy yep ada orang lagi ternyata nampaknya saudara-saudara gua wah gua masih paling cing masih masih bingung masih bingung untuk liatin mapnya Wah meninggal dong meninggal dong di freefire Tuhan am gua busuk banget sumpah lo Yap ya mungkin segitu aja buat tes bermain game ya temen-temen bisa lihat sendiri untuk performanya si iPad Pro ini Fortnite dilibas game freefire juga dilebas dan mungkin nanti saya mau bermain game freefire selanjutnya dan mungkin juga bakalan jadi streamer freefire Nah kalau misalkan temen-temen ada yang suka freefire Ayo kita mabar kalau misalkan temen-temen yang niatnya cuman menghujat bro lepet Pro masa bermain game burik ya ya satu kata aja aja sih buat lulu semua iruburados ya gitu aja sih kasih hehehe